Semua orang siapa bisa merubah gua gak nyakin lu bisa berubah Gua juga manusia sama Eh kemarin lu nyakitin pacawa ya Gua gak nyakitin Gua gak nyakitin Lu ternyata lu sama om-om Lu ternyata main sama om-om Di belakang gua Itu gak kayak orang pikirin Ramah apa sih Ramah Om dia siapa Dia siapa Ramah Gua ramah ini Gak mauin aku Sekarang udah percaya sama lu Orang udah ngasih kesempatan Udah tetep kayak dulu Gak pernah berubah Apa sih? 4 5 6 5 3 5 7 6 5 7 5 6 6 7 8 8 7 8 Aku jadi ada yang di ala kedapa pasangan yang baik untukku Hei yo what's up gengs, semula lagi dengan gue Ako Mariki di Katakan Putus Geng sehari ini gue emang bilang sama tim Katakan Putus kalo emang gue telat untuk ketemuan sama tim Dan hari ini tim Katakan Putus mendapatkan sebuah kasus yang jujur aja bikin gue kesel gitu kan Eh Jus, Kak Pajar Ini gue agak bingung deh kenapa sih kalian terima kasus ini? Gue udah tau, gue udah tau ceritanya Ini juga lu lagi liat video yang ini kan? Video yang kemarin kan? Karena menurut gue kasusnya lumayan ini juga ya Lumayan ngelibatin Udah lu tau kan tuh cewek kayak power ranger menyerang si cowok itu gitu loh Berapa? 5 orang apa 4 orang? Gue lupa Nah lu masih mau nerima kasus yang cowoknya kayak gitu-gitu Lu ga mikirin cewek-ceweknya apa? Ya tapi kan dia punya masalah gitu Ya mungkin dia udah berubah sekarang Gue liat banget gitu loh Dia yang tengil Dia yang kayak gak tau diri Lu liat sendiri kan kemarin si cowok itu sama sekali gak ada minta maaf gitu loh Dia gak ada minta maaf apa segala macem Terus tiba-tiba dia cabut Kita kasih kesempatan dulu Karena menurut team cap ya Kasih kesempatan buat apa? Kita bukan buat nolongin orang yang udah pernah nyakitin orang Kita itu disini buat nolongin orang-orang yang sakit hati Enggak gitu Tapi dia terdespret banget juga Gua sih gak bisa positive thinking ya Jujur aja lu gua sih males kalo udah kayak gini gitu loh Gua gak mau nerima kasus ini Gua gak mau Biar gua yang ngomong sama produser Mereka kayak kontra gitu loh sama gue Karena mereka pro ke team dong pasti Karena kan team pasti mengambil permasalahan ini karena ada alasannya Dan berdasar gua udah nyampe di lokasi Dimana kita emang udah sepakati kita kan ketemuan disitu Nah ini gua kesel gitu loh masalahnya Mereka mau-mauan aja gitu buat-buat nerima kasus yang ini Ini lo tau kan targetnya Apaan gua belum baca apa-apa segala macam Lu inget gak yang klien dulu yang jadi target kita Hmm Yang memutusin cewek Yang semuanya banyak Yang akhirnya pake banner Pake banner Oh iya gua inget gua inget gua inget Ini kan si playboy itu kan yang mau macarin 3 orang cewek itu kan Ini apa-apa nih Udah ketauan playboynya Ini apa-apa nih kamera Kamu buat apa ini Nah gua gak suka Malu Malu playboy Malu Sampur 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 Lu ngambil kasusnya si cowok ini Iya Lu juga kaget kan Ngapain lu ngambil kasusnya Gak dia ngapain Dia ngapain Dia ngirim email ke kita Yes Terus buat apa Dia minta tolong Karena menurut kita kasusnya itu berat Lu mau tau gak kasusnya apa Si ceweknya itu Gua sih gak mau tau kasusnya lu gak terima Enggak bentar Si cowok ini ngirim email ke kita Dan minta bantuan kita Minta bantuan kita Oke dia minta bantuan buat apa Ceweknya itu Dia curigain Dia punya Hubungan sama om Ya pertama gua mencoba untuk menenangkan gigi dulu gitu Karena emang gua gak akan bisa untuk dengerin apa yang dibilang sama tim kalo emang gigi masih berisik Siapa tau dia mau ngelaporin si cewek ini gara-gara emang dia pengen putusin si cewek ini Pengen kejadian satu cowok lain Enggak Enggak bentar Ki Enggak lu jangan se-uzon juga Lu jangan se-uzon juga demi kidnapping juga sama dia Eh gimana mau gak se-uzon sih Enggak Lu liat dong cewek ini kematian cewek-cewek ini nih Sakit hatis lu gara-gara dia Itu emang bener Tapi disini gua pengen nanya dulu Ini kenapa dia minta tolong sama kita Gua minta semuanya bisa diem dulu gak Gak bisa tenang dulu gak gitu loh Ngapain lu sampe kayak berdebat gitu Kita sama kita satu tim tapi kita lagi berdebat gitu loh Oke gua tau gua pun juga kesel banget sama nih cowok gitu loh Karena gitu loh pada saat of the record kita nyasayin ke atas ini Nih cowok emang gak bisa untuk kita naseatin Nih cowok pun juga gak bisa untuk kita kasih tau kalo dianya ini udah nyakitin perasaan orang yang udah tulus sayang sama dia Itu gak mungkin gak mungkin bisa berubah agak susah ya karena itu udah watak geng sih Itu yang akan kita cerita tau Kita harus repot-repot gitu untuk ngebantuin Gua jujur sih gua udah males Oke enggak lu duduk sini Gua lagi ngomong ki Gua udah ngomong baik-baik sama lu gitu loh Gua tau Nah sekarang lu dengerin gua Oke kalo lu gak suka yaudah gitu loh Tapi disini ini ada tugasnya kita Dan ini tim yang udah nsepakatin ini TransTV yang udah nsepakatin Untuk kita kan ngebantuin dia Ngerti gak? Jadi buat gua Gak ada sarannya untuk kita ketemu sama dia Ngobrol dulu sama dia Sebelum kita menghakimi dia Gua kesel dong Gua bete total asal Gua bete banget Gua males banget disitu udah Kita kasih kesempatan ini Lu? Lu sih? Lu mau mainin siapa lagi? Lu mau mainin siapa lagi? Ha? Lu mau ngapur sama kita kenapa? Semua orang kan bisa berubah Gak bisa berubah Apaan semua orang siapa? Bisa berubah gua gak yakin lu bisa berubah Gua juga manusia sama Eh kemarin lu nyakitin pas cewek ya? Tapi Tapi gua juga bisa berubah Masih kesempatan gua Masih kesempatan gua Gak bisa gua harus Tiga cowok itu ngomongnya semuanya mungkin Dia udah berubah Tapi apakah benar? Kalau dia pengen untuk menjadi orang yang lebih baik lagi Dan menyadari akan kesalahannya Oke lu duduk tengah kesini Tepang Oke Oke semua bisa tenang gak? Oke gua kasih tau ya gua ada disini Oke udah Gi Stop Gi Gua mau ngomong-ngomong juga sama Dewan Udah gak? Stop dulu Dari tadi lu udah ngomong Stop dulu Dengerin dulu biar orang Oke Gua udah mulai ditenangin tuh sama ngomong Tapi begitu gua liat mukanya si Rama lagi Gua rasanya pengen ngamuk gitu Sekarang gua mau tanya sama lu Dan gua mau tau dari lu Oke Apa yang udah lu rasain pada saat lu udah mempermainkan banyak perempuan yang udah sayang sama lu Sembanyak perempuan yang cinta sama lu Banyak perempuan yang rela ngelakuin apa aja buat lu udah lumayan gitu Merasa playboy cakep Udah Gi Stop it Udah Karena pada saat kita berada di posisinya Rama Kita menyedari salah ke kita Dan kita pengen untuk berubah menjadi orang yang lebih baik Tapi orang gak ada percaya dan juga yakin sama kita Itu rasanya sedih banget Dia udah tau Dia harus tau diri gitu Dia nyakitin banyak orang Sekarang kalo misalnya dia terima rasa sakit itu sendiri Ya lu yang harus terima itu sendiri Gua juga penyesel sih kayak gitu Seberapa nyesel lu udah mempermainkan banyak perasaan perempuan Pokoknya nyesel-nyeselnya orang lah Dia ini bener-bener sayang banget gitu loh sama ceweknya Dan dia minta bantuan banget sama kita gitu Terus apa yang udah lu lakuin untuk lu bisa menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya Ya gua coba minta maaf Gua samperin satu-satu Oke lu bisa ngejamin kita kalo emang lu udah nyesel Dan lu lagi butuh kesempatan dan juga kepercayaan dari orang Untuk lu yang sekarang pengen merubah menjadi orang yang lebih baik Iya kak gua bisa ngejamin itu Akhirnya situ si gigi pun bisa untuk gua tenangin Dia pun ngerti dengan apa yang gua bilang Karena gua respect sama partner gua Akhirnya gua dengerin dia Engga ini tuh cewek baru kak Cewek baru, baru kenal Engga ini tuh udah lama gua pacar sama dia Udah sekitar 3 bulan Gua pacar sama dia Jadi tapi bukan salah satu cewek yang pernah lu mainin Atau salah satu cewek yang pernah lu PHP Bukan ini cewek Pokoknya baru kenal gua tuh ngerasa Gua tuh Kayanya tuh gua tuh cinta banget kak sama dia kak Gua tuh sayang gua sama dia Berarti lu sekarang baru ngerasain gimana perasaan cewek-cewek yang selama ini rumah ini Iya kak gua juga Lu sadar gak kalo itu karma lu? Iya kak Coba jelasin gimana rasa yang dicuekin sama cewek Gak enik banget Dan gua disitu jujur aja gua ngerasa kayak Ha sekarang akhirnya lo kan yang ngedapetin perasaan itu gitu Gua juga Sebenernya gak mau berperasaan buruk kak sama dia Gua juga gak mau berpikir negatif Gua pengennya tuh berpikir positif Makanya gua tuh Pengen Minta tolong sama kakak Buat ngebuktikan apakah itu bener atau tidak Memang banyak orang yang ngomong itu Kalo dia adalah seorang simpenan Banyak sih temen-temen Temen-temen baru bilang Orang cewek lu kayak gini Cewek lu jalan sama cowok Berarti lu lebih percaya sama cintanya lu Ketimbang apa yang diomongin orang tentang Orang yang lu sayang Nah gimana kalo lu ngeliat Perubahan dia dari segi materi gak? Gitu lah Gitu dari Dari cara dia beli tas yang mahal Ganti-ganti HP Itu yang bikin gua curiga kak sama dia Jadi agak sedikit Ya emang tiba-tiba punya banyak uang gitu Iya tiba-tiba Ada ngajakin makan lah dia yang bayarin Emang kerjaannya kali lagi bagus Oke yuk 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 Ya kita akan mencoba untuk membantu dia Karena dia udah berusaha untuk meyakinkan kita juga Dan dia berharap kalo itu semua gak ada Itu semua gak pernah terjadi Tadi terakhir dia cerita kalo dia tuh ada di kampus kak Terakhir Iya kak Ya udah kita ke kampusnya Tapi kadang juga dia tuh suka ada di kampus Gitu kan tiba-tiba ada di kampus Pastiin aja deh lu pastiin dulu dia dimana Coba lu telepon dia ada dimana Siapin tim dong Jar Oke Fajar siapin tim Nggak ya dari situ akhirnya kita langsung split tim Kita langsung split tim ke alamat-alamat yang udah dia kasih Oke yuk yuk gini aja Ini kan data-data kan udah ada yang lu kirimin di email kita Tentang dimana aja tempat biasanya ceweknya lu ini ada Oke mungkin gua akan ke kampus Gua gigi dan dia akan ke kampus Karena terakhir dia bilang di kampus Di kampus Nah lu cari di kosan Nah lu cari tempat tongkrongannya dia Alamatnya ada di email Jangan deh lu yang di kampus nih Lu yang di kampus biar gue ke kosan aja Oh ya udah Lu yang ke kampus nih Ya lu yang ke kampus biar kita yang ke kosan Yaudah Oke nanti kita keep contact Pokoknya langsung dibagi tim Lu bisa nggak untuk ngelead tim? Bisa bisa Sekarang kita fokus untuk kasusnya Lu yang sekarang Nah kita akan membantu Lu untuk menyelidiki itu Udah akhirnya kita split tim Disitu gua adalah perjalanan sama Komo sama Rama ke kosan nenaya Pak kita ngeburuin aja pak Buru-buru aja pak kita udah tau posisinya jadi kosan soalnya Ini gua baru dapet kapal dari Tin Kalau dia ada di kosannya dia Dia nggak ada di kampusnya Dia nggak ada di tempat tongkrongannya dia Dia ada di kosannya dia Nah itu berarti bagus gitu Berarti kita bisa nyari dan ngintai dia disana Tapi emang teleponnya lu nggak diangkat sama dia Atau dia ada balasan WhatsApp atau apapun itu Cuma cek teleponnya lu Dia ada bales nggak? Kenapa kalau dia cuma ada di kosan doang Dia nggak ngangkat teleponnya lu Atau telepon balik gitu loh Ya kan? Ya itu mungkin aja ada kemungkinan sesuatu gitu Tapi ya di positif tinggi dulu aja lah Nggak lama kemudian akhirnya kita nyampe lah di tempatnya si Naya ini Oke yuk Fajar monitor Fajar Monitor Fajar Oke itu posisinya si targetnya kita emang ada di kosan udah pasti disitu Hampir di pasiman ya Oke yuk coba dipantau dulu Coba dipantau dulu kalau emang ada dia disitu Biar klien kita langsung nyamperin dia disana Dan akhirnya tim kita berhasil mengkonfirmasi kalau Naya ada disana Kamera kita udah disiapin ala penyadap suara pun juga udah disiapin Oke yuk langsung disadap langsung diambil gambarnya dari situ gengs Siap Ya aneh juga kenapa dia nggak ngangkat telepon cowoknya gitu lah Ya kalau emang lagi sibuk atau apa ngerjain tugas nggak ada apa Bu ada Naya nya ada nggak? Naya? Ada Bisa panggilin sebentar mau ada Mumpul sebentar Dulu sebentar Masih gue ya Oke yuk gue udah lihat Gue bisa lihat dari mobil Gue bisa lihat dari mobil Biayain aja dulu biarnya ketemu sama ceweknya disitu Jadi kita nggak bisa terlalu culiga dari semua yang apa yang dia omongin gitu Ya gitu Makanya kita pengen untuk dia ketemu sama ceweknya gitu Biar kita pun juga sama-sama ngebukti tentang apa yang dia omongin tentang ceweknya ke kita gitu loh Hah? Kamu ngapain disini? Gimana kabar? Baik Kamu ngapain disini? Nggak apa-apa kok, nung-nung aja sama kamu Kamu? Nggak jelas banget Lagi apanya? Lagi apanya? Lagi ngapa-ngapain? Gimana kuliah kamu? Ya nggak gimana-gimana Sibuk banget sih kamu mainin apa? Kenapa sih kamu abai banget deh Duh dia nih sibuk mainin handphone gitu loh cowoknya nanya Ya dari apa yang baru kita lihat ini gitu Emang kelihatan kalo kayak emang dia ada cue kali ya Kamu nggak boleh aku main disini Ya aku mau pergi Udah lah ya kali aja aku mau pergi tau Aku Pun juga ngeliat kita lah ini ada yang aneh dari ceweknya lo Gakain sih Gakain sih Gakain sih Gakain sama kamu Ya aku mau pergi lagian sih tiba-tiba kesini Udah kamu pergi aja Kau boleh acukan diriku Dan anggap ku tak ada Tapi tak akan merubah Gakain sih